Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film dengan kisah romansa yang melegenda. Bersiaplah. Udah masuk bulan Februari dan tadinya iseng sih pengen nonton film-film yang nuansanya agak romantis gitu ya. Dan akhirnya kepikiran buat nonton film blockbuster dunia, yaitu Titanic. Kenapa milih film itu? Karena siapa sih yang bisa lupa sama salah satu film terlari sepanjang masa ini? Iconic line, cerita yang dramatis, dan emosi kita tuh bener-bener dipermainkan dalam film ini. Ya, kalian tahulah Titanic itu romantis-romantisnya tuh di awal doang. Soalnya pas menuju babak terakhir, penonton diberi kekhawatiran akan keselamatan para penumpang di dalam kapal persiar terbesar di dunia itu. Abis nonton, langsung scroll YouTube buat lihat trailer, terus fakta-fakta menarik yang ada di film ini. Tiba-tiba kepikiran buat nyari teori bagaimana sebuah kapal bisa tenggelam seperti yang kita lihat di film Titanic. Tapi hasil pencariannya itu beragam banget. Ada konspirasi yang mengatakan bahwa Titanic sebenarnya nggak tenggelam. Ada juga teori ilmiah yang menjelaskan mengapa kapal sebesar itu bisa tenggelam. Tapi dari sekian banyak hasil pencarian, ada satu video yang sangat-sangat menarik. Video tersebut dibuat oleh The One and Only, Matt Pat, dari The Film Theory. Oke, thumbnailnya sih bener-bener clickbait banget ya. Tapi nggak juga sih sebenernya. Soalnya emang videonya tuh menceritakan tentang apa yang ada di thumbnail. Dan sepanjang durasi ketika menonton video itu, sumpah kayak deg-degan banget. Fakta-fakta yang dilampirkan dalam video ini benar-benar akurat dan terbukti. Wah emang nggak ngerti nih sama Matt Pat. Pinter banget dia. Secara singkat, video ini menjelaskan tentang Titanic yang secara mengejutkan mengusung tema time travel. What? Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Dalam video ini juga disebutkan adanya penumpang misterius yang ada di dalam kapal ini. Buat kalian yang penasaran sama videonya dan pengen tahu fakta-fakta menarik tenggelamnya kapal Titanic dengan pembawaan Matt Pat yang sangat kocak, boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi. Adapun, video yang sedang kalian tonton ini, kita cuma pengen membantu menjelaskan aja sih apa yang ada di dalam video Matt Pat tadi. Karena jujur ini tuh teori yang benar-benar membuka mata dan kita nggak pengen kita doang yang merasakan sensasi luar biasa pas nonton ini. Apalagi tentang penumpang misterius tadi yang secara mengejutkan dia bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal pesiar ini. Oke, sebelum masuk ke teorinya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap film lainnya, episode penumpang misterius di kapal Titanic. Seperti yang kita ketahui bahwa Titanic merupakan maha karya dari sutradara James Cameron yang dirilis pada tahun 1997. Pada tahun tersebut segala hal nampak masih sederhana. Game sedang memulai untuk membuat style animasi tiga dimensi, kemudian kita tidak bisa memakai internet dan telepon secara bersamaan. Bayangkan, pada masa-masa itu, Titanic dirilis dan tentu saja film ini menjadi film yang sangat luar biasa besar dan berpengaruh. Ketika dirilis, Titanic menyabut detail sebagai film dengan budget paling mahal yang pernah dibuat. Tapi hal ini berbuah manis, karena film ini juga menyabut detail sebagai film dengan pendapatan paling tinggi sepanjang sejarah. Menjadi film pertama yang mendapatkan keuntungan hingga 1 miliar dolar di box office. Dan coba ingat, itu tuh untuk seukuran uang di tahun 1997, entah seberapa besar jika dibandingkan dengan nilai dolar tahun sekarang. Namun, pada tahun 2009, gelar film dengan pendapatan paling tinggi ini direbut oleh film Avatar. Tapi kan Avatar juga sebenarnya disutradarai oleh James Cameron juga. Tidak hanya dari segi pendapatan, Titanic juga meraih prestasi di Oscar dengan meraih 11 piala dari 14 nominasi. Dan siapa yang bisa lupa sama soundtrack filmnya, My Heart Will Go On dari Celine Dion menjadi lagu yang paling banyak diputar di radio selama 10 minggu. Pokoknya film ini tuh kayak sukses banget lah. Orang-orang nonton berulang-ulang alias nonton lagi dan lagi dan lagi. Ya, nonton lagi. Teori ini muncul karena kejanggalan di scene babak terakhir di mana Jake seharusnya bisa selamat. Kalian ingat kan, di ending film ini si Jake tidak bisa selamat. Nah, menurut fan teoris, dia tuh padahal bisa selamat. Dia sebenarnya muat di puing-puing kapal bersama Rose. Tapi, mengapa dia lebih memilih untuk berdiam diri di air laut yang dingin dan membuatnya meninggal? Kenapa dia nggak naik aja gitu sama si Rose di puing-puing tersebut? Karena kan kelihatannya masih muat gitu. Nah, jawaban untuk pertanyaan ini sebenarnya banyak diperdebatkan. Ada dua alasan. Alasan yang pertama, tidak ada gunanya Jake naik ke puing-puing tersebut karena ada sebuah eksperimen atau penelitian yang dilakukan oleh meatbuster dari The Deadliest Catch di Dash Calvary Channel yang mengatakan bahwa jika ada seseorang yang terjun ke dalam air yang dingin, sedingin yang ada di film Titanic, itu dia bakalan langsung meninggal. Membeku dengan sangat cepat. Makanya, nggak ada gunanya Jake naik ke puing-puing sama si Rose. Karena ujung-ujungnya dia bakalan meninggal juga. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah, Jake memang harus meninggal. What? Jake pengen meninggal karena dia adalah seorang time traveler. Dan dialah si penumpang misterius itu. Oke-oke, memang ini kedengarannya liar banget. Tapi, eh, kita punya segudang bukti untuk membuktikan teori ini. Kenapa kita bilang bahwa Jake adalah penumpang misterius? Karena memang sebenarnya banyak hal yang perlu dipertanyakan dari karakter yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio ini. Jake adalah time traveler yang menjelajah waktu untuk memastikan Titanic benar-benar tenggelam. Dan sebelum kita membicarakan hal ini lebih jauh, ada baiknya kita mengingat sedikit cerita yang diusung dalam film ini. Titanic pada dasarnya menceritakan tentang sekelompok ilmuwan pada tahun 1990-an yang sedang berada dalam sebuah misi penggalian reruntuhan kapal Titanic yang tenggelam 85 tahun sebelumnya. Saat proses penggalian tersebut, mereka menemukan sebuah lukisan wanita yang terlihat sangat spesial. Ditambah lagi, wanita yang ada dalam lukisan tersebut memakai sebuah kalung permata bernama The Heart of the Ocean yang diklaim sebagai kalung dengan harga yang sangat fantastis. Sebuah keberuntungan, wanita yang ada dalam lukisan tersebut ternyata masih hidup dan kita akhirnya bertemu dengan Rose. Rose menemui para ilmuwan tersebut dan ternyata dia memang merupakan salah satu penumpang di kapal Titanic tersebut. Sejak saat itu, Rose menceritakan bagaimana kisah dia selama di kapal tersebut, bagaimana akhirnya dia bisa bertemu dengan Jack saat dia hendak bunuh diri. Jack sendiri adalah penumpang miskin yang bisa naik kapal Titanic karena memenangkan permainan poker. Di sini bisa dikatakan bahwa Jack adalah penyelamat Rose. Kisah romansa antara wanita kaya dan pria miskin pun dimulai. Namun, seolah Tuhan tidak merestui, kisah romansa itu pun perlahan menuju kisah tragis ketika kapal Titanic menabrak sebuah bongkaan es yang membuatnya perlahan tenggelam. Jack tidak bisa selamat dan di akhir film kita melihat Rose membuang kalung permatanya ke laut dan akhirnya dia pun meninggal ketika terlelap. Taman. Nah, ini bukan hanya tentang kisah cinta dua sejoli, tapi ini juga membicarakan tentang perjalanan waktu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Jack adalah seorang time traveler yang sedang menjalankan sebuah misi. Oke, satu-satu ya, kita bahas time travelernya dulu, baru ke misinya. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Jack adalah seorang penjelajah waktu. Ingat ketika scene di mana ia akan meninggal? Dengan tepat, Jack memprediksi tak di Rose. Jack berkata bahwa Rose akan meninggal ketika sudah tua, meninggal di ranjangnya. Dan ini memang terbukti. Rose meninggal di usia tua, tepat di ranjangnya. Hah? Apa? Kita mendengar kalian masih ragu? Mari kita lihat bukti lainnya di scene berikut ini ketika Rose akan lompat bunuh diri ke laut. Di sini terjadi sebuah percakapan yang sangat janggal. Jack berkata bahwa dia ingat pada waktu kecil, dia bersama ayahnya pergi memancing di sebuah danau bernama Danau Wisota. Danau Wisota sebenarnya adalah waduk atau dana buatan manusia yang ada di daerah Wisconsin, Amerika Serikat. Yang perlu diperhatikan adalah tahun pembuatannya. Dalam beberapa sumber, salah satunya adalah Chicago Tribune, dana wisota itu mulai dibangun pada tahun 1915 hingga tahun 1917. Sedangkan kejadian yang ada di film Titanic, itu terjadi pada bulan April tahun 1912. Bagaimana Jack bisa mengingat masa kecilnya padahal itu terjadi di masa depan, 5 tahun setelah kapal Titanic tenggelam? Sebagian dari kalian mungkin berpendapat, si Jack lagi ngelantur doang kali buat nyelamatin si Rose. Tapi itu tuh sama sekali gak make sense. Soalnya, bagaimana si Jack bisa tahu nama danaunya, nama yang persis pula, dana wisota. Padahal pada tahun 1912 tersebut, yang kejadian di film Titanic, dana wisota itu belum ada, sama sekali belum dibangun. Boro-boro dibangun, kepikiran aja juga belum kali. Tapi kenapa si Jack udah tahu duluan gitu? Ngerti gak sih? Menariknya adalah, ini bukan satu-satunya dia berbicara tentang kenangan masa lalu yang sebenarnya terjadi di masa depan. Ada lagi loh. Dalam scene ini, terjadi percakapan di mana Jack dan Rose berencana untuk mengunjungi Santa Monica Pier. Santa Monica Pier tuh ibaratnya kayak pantai ancol guys, jadi ada taman hiburan di pesisir pantai dan dekat dermaga. Jack benar-benar membicarakan tentang wahana roller coaster. Ternyata, wahana tersebut di Santa Monica Pier sendiri itu baru ada pada tahun 1917. Padahal mereka lagi ada di tahun 1912. Tidak hanya dialog saja yang mengindikasikan bahwa Jack adalah seorang time traveler. Tapi ada bentuk fisiknya juga guys. Di babak pertama film, ketika Jack dan temannya Fabrizio berusaha mengejar kapal Titanic sebelum berangkat, kita melihat Fabrizio menggendong sebuah tas berwarna hijau tua. Diketahui tas tersebut bernama Musack. Tas tersebut populer ketika dikenakan oleh pasukan militer atau Angkatan Perang Swedia saat Perang Dunia II. Dan kalian tahu kapan Perang Dunia II dimulaikan? Yap, 1939. Jadi apa ya? Oke lah, mungkin dia ngelantur ngomongin tentang danau atau tentang roller coaster di Santa Monica. Tapi ini loh, bagaimana dia dan temannya bisa mendapatkan benda fisik berupa tas yang diproduksi di masa depan. Tepatnya pada tahun 1939, yang berarti 27 tahun setelah dia meninggal di kapal Titanic ini. Hal ini tentu saja tidak mungkin terjadi, kecuali dia memang melompati garis dan ruang waktu kemudian berpergian ke sana kemari. Dan jika kalian membutuhkan bukti tambahan, mari kita lihat siapa sosok yang menjadi sutradara untuk pembuatan film ini. James Cameron. Di Hollywood, dia sebenarnya dikenal sebagai sutradara spesialis atau lebih banyak memproduksi film jenis science fiction atau sci-fi. Mungkin kalian pernah mendengar film-filmnya seperti Aliens, Avatar, The Abyss, Alita Battle Angel, dan dia adalah mastermind di balik film action bertema time travel klasik, yaitu Terminator dan Terminator 2, Judgment Day. Jika kalian lihat keseluruhan filmografinya, itu semuanya sejenis action dan sci-fi. Dan Titanic sepertinya bukan pengecualian, karena ya mungkin Cameron berpikir kenapa enggak gitu kan memasukkan sedikit unsur sci-fi di film Titanic ini. Jadi itulah serangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Jake adalah seorang time traveler. Tapi, hal ini justru menimbulkan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Jika Jake adalah seorang time traveler, kenapa dia kembali ke masa lalu hanya untuk meninggal? Maksudnya gini loh, kalau misalnya dia time traveler, harusnya dia tahu dong kalau kapal Titanic bakal tenggelam gara-gara nabrak es. Kenapa dia malah naik kapal Titanic ini kalau misalnya dia tahu ajalnya bakalan dijemput di kapal ini? Kenapa juga dia tidak memilih untuk menyelamatkan kapal tersebut dari bongkahan es? Hah, mungkin kalian lupa bahwa Jake sebenarnya berada di dalam sebuah misi. Misi apa? Well, mungkin kita akan bahas hal ini di next episode, jadi sabar ya. Oke guys, itu dia teori gelap film lainnya, episode penumpang misterius di kapal Titanic. Jujur, kita kayak merinding aja gitu denger kalau Jake adalah time traveler. Kita bener-bener harus berterima kasih ke MatPat karena udah bikin teori segila ini. Sekali lagi, kami sarankan kepada kalian untuk menonton video aslinya. Link ada di kolom deskripsi. Jadi, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian percaya bahwa Jake adalah time traveler? Apakah bukti-bukti yang disampaikan tadi kurang meyakinkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sebelum berpisah, kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di ad nonton lagi untuk mendapatkan konspirasi harian paling update. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode nonton lagi channel berikutnya. Terima kasih telah menonton!